Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Banyak perkara-perkara yang dianjurkan oleh para ulama melalui lisan bajinda Rasulullah SAW yang disuruh kita untuk mengamalkan atau mengerjakan perkara-perkara tersebut Di antaranya selama Ramadhan itu kita disuruh untuk hadir ke majlis ilmu Karena itu para ulama-ulama kita baik yang terdahulu ataupun yang sekarang mereka tetap mengadakan pengajian selama Ramadhan Di antaranya yang terdahulu itu Syekh Qiyai Haji Hashim Ash'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Beliau selama Ramadhan itu membaca kitab sahih Bukhari Yang empat jilid kandel itu dibaca sampai khatam sampai tamat Jadi mulai beisukan sampai kemarian Pol selama satu bulan tamat empat biji kandel Dan dihadiri oleh para ulama-ulama Dihadiri oleh para ulama-ulama yang hidup masa itu Apa fadilat hadir di majlis ilmu selama Ramadhan? Rasulullah mengatakan Man hadara majlis ilmu selama Ramadhan Kataballahu ta'ala lahu bi kulli qada min ibadah tasanah Wa yakunu ma'i tahtal arsh Siapa hadir ke majlis ilmu selama Ramadhan? Allah catat bagi dia setiap satu langkah kakinya Ibadah satu tahun Dan ini insyaAllah Termasuk Kalau ada langkah itu Pengganti langkah itu adalah Satu putaran Kendaraan Satu putaran kendaraan Satu putaran daripada Sepida atau Sepida Mutur Diberi pahala ibadah satu tahun Wa yakunu ma'i tahtal arshi Dan adalah dia bersamaku Ujar Nabi Di padang mahsyar Di bawah arashnya Allah Di saat orang lain Kehausan Kelaparan Kepanasan Bersesak-sesakan Maka orang yang selalu hadir Di majlis ilmu selama Ramadhan Maka dia Berada dalam kenikmatan Kebahagiaan Kedamaian Ketenangan Bersama baginda Rasulullah Dan menurut riwayat Kita berada di padang mahsyar itu Bukan sebentar Kurang lebih Tiga ratus tahun Tiga ratus tahun Berada di padang mahsyar itu Dalam kondisi Kepanasan Karena matahari Allah dekatkan Dalam keadaan Kelaparan Kehausan Bertelanjang Bersesak-sesakan Kita Mengalami Keadaan Macet Misalnya Di dunia Walaupun Di dalam motor Penuh asih Asihnya Pol Kita hidupi Ada makanan Minuman Saat jam Dua jam Macet Pusang Saat jam Dua jam Pusang Ini Tiga ratus tahun Di padang mahsyar Jadi kita Mesti Berupaya Kayak Apa Sekira Waktu Di padang mahsyar Lamanya Tiga ratus tahun Kita lalui Dengan Dengan Apa Dengan Kadetarasa Pasti Kita menemuin Itu Pasti Kita cari Amalan Kita Gawi Bila sudah Dapat Yang Sekira Kita Kada Beresah Di padang mahsyar Amalan Yang paling Nyaman Adalah Hadir Ke majelis Ilmu Ini Kalimatnya Hadir Imbah sudah Hadir Karena Kau Yuhan Biar Mengaruh Hal Lagi Mengaruh Tapi Jangan Beniat Mengaruh Mulai rumah Sudah Di majelis Belagi Membentang Mulai rumah Itu Yang Kedua Amal Yang Ketiga Rasulullah Mengatakan Manda Wama Al Jama'ati Fi Ramadhan Asah Allah Barang Siapa Mengakali Solat Berjamaah Selama Ramadhan Allah Berikan Bagi dia Setiap Satu Rakaat Satu Kota Yang Penuh Dengan Ne'mat Allah Di Dalam Surda Orang Andak Jadi Bupati Hakun Habis Duit Hakun Uyuh Padahal Nanti Kuasai Cuma Satu Kabupaten Dan Itu Pun Banyak Nang Kadang Nyamannya Dilihat Banyak Sampah Banyak Nang Rigat Riga Kalau Di Surga Sampah Kadada Surga Bersih Surga Itu Penuh Dengan Kenekmatan Dari Allah Istananya Haja Batu Batanya Dari Amas Sagan Mancur Haja Itu Batunya Kadada Karikel Mutiara Intan Curcurannya Dan Itu Allah Berikan Bagi Kita Nang Kawah Manggawi Sembah Yang Berjamaah Selama Ramadhan Setiap Satu Rakaat Dapat Satu Buah Kota Satu Rakaat Sebuah Kota Satu Rakaat Sebuah Negeri Ayo Bayangkan Satu Rakaat Daripada Pemurahnya Allah Lawan Kita Jadi Rugi Benar Orang Nang Imbah Sahur Guring Imbah Sahur Guring Sudah Diluar Bulan Puasa Ada Kau Bangun Subuh Bulan Puasa Allah Beri Kesempatan Kita Untuk Bangun Subuh Besahur Jangan Guring Lagi Sembayang Subuh Berjemaah Sembayang Subuh Berjemaah Sembayang Subuh Berjemaah Itu Pahalanya Gienal Pada Terawih Siapa Sembayang Subuh Berjemaah Seakan Akan Dia Beribadah Sama Laman Suntuk Tambah Pulang Habis Subuh Ada Taklim Dari Guru Ada Ceramah Ini Takkan Mulai Rumah Aku Hendak Sembayang Berjemaah Salajur Berlejar Anuguru Siapa Baca Dilanggar Pahalanya Satu Langkah Dapat Ibadah Satu Tahun Karena Sembayang Subuh Berjemaah Dapat Dua Rekat Dua Kuta Itu Itu Nang Bunusnya Kalau Pahalanya Sama Ibadah Sama Laman Suntuk Subuh Berjemaah Jangan Guring Jangan Guring Rugi Kurang Guring Sahur Wabil Ashar Hum Yastawfirun Di Waktu Sahur Mereka Disayangi Allah Istighfar Minta Ampun Lawan Allah Barang Barang Hati Istighfar Nya Sahur Allah Al-Azim Kha Seratus Kali Atau Ya Rab Amartani Fasat Kha Hadha Sahar Faghfir Li Itu Istighfar Khusus Sahur Bila Kata Hapal Itu Biasa Sahur Allah Al-Azim Kata Bapak Kemudian Lagi Yang Keempat Kebaikan Selama Ramadhan Patut Kita Perhatikan Rasulullah Mengatakan Man Berrawal Liday Fi Ramadhan Yanalu Nazar Allah Ta'ala Bir Rahmah Wa Ana Kafilun Fil Jannah Siapa Bakti Dengan Kedua Orang Tuhannya Pada Bulan Ramadhan Siapa Menyenangkan Hati Orang Tuanya Di Bulan Ramadhan Yanalu Nazar Allah Ta'ala Dia Memperoleh Pandangan Kasih Sayang Allah Wa Ana Kafilun Fil Jannah Dan Aku Menjamin Bagi Dia Dengan Surganya Allah Untung Orang Kuitan Masih Hidup Untung Kuitan Masih Hidup Untung Ini Kesempatan Surgan Temukan Bila Pian Handak Dijamin Surga Oleh Rasulullah Yang Menjamin Guru Yang Menjamin Wali Lain Menjamin Rasulullah Wa Ana Kafilun Aku Menjamin Surga Aku Menjamin Surga Bila Ada Kuitan Keduanya Untung Banar Atau Saikong Ada Kuitan Dembirakan Hati Sidin Bila Sidin Minta Kumpuli Kumpuli Bila Sidin Minta Kumpuli Kam Melaun Mama Kumpuli Ini Kesempatan Untuk Mencapai Surga Bila Kuitan Gembira Bahagia Dengan Kita Allah Akan Memandang Kita Dengan Pandangan Reza Kasih Sayang Bila Allah Reza Kita Akan Bahagia Kita Akan Senang Gembira Ini Rizal Allah Ta'ala Itu Yang Panting Kita Dan Rizal Allah Itu Akan Kita Capai Salah Satu Caranya Dengan Menggembirakan Hati Orang Tua Kalau Kuitan Sudah Wafat Kuitan Sudah Meninggal Kayak Apa Caranya Sekira Kita Bakti Lawan Siddin Kayak Apa Caranya Baca Doa Rabbi Ufirli Wali Walid Dajja Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Habis Sembah Yang Tiga Kali Baca Itu Tengah Jangan Ditinggal Rabbi Ufirli Wali Walid Dajja Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Siapa Membaca Doan Itu Habis Sembah Yang Dia Akan Ditulis Sebagai Anak Yang Bakti Lawan Kuitan Walaupun Dia Dulunya Durhaka Walaupun Asalnya Durhaka Waktu Kuitan Masih Hidup Rancak Menyakiti Hati Kuitan Waktu Kuitan Masih Hidup Rancak Menangis Kuitan Baca Doan Itu Amal Akan Doan Itu Maka Dia Akan Dicatat Di Sisi Allah Sebagai Anak Nang Bakti Terhadap Kedua Orang Tuanya Ini Apalagi Ramadhan Baca Musum Bayang Tiga Kali Rabbi Ufirli Wali Walid Dajja Warham Maka Mar Bayani Sohura Rabbi Ufirli Wali Wali Dajja Warham Maka Mar Bayani Sohura Rabbi Ufirli Wali Wali Kalau Bagilah Lakian Ilangi Kubur Sidin Bila Kawah Saban Hari Jumat Karena Orang Yang Ilangi Kubur Kuitan Saban Hari Jumat Itu Diberi Allah Pahala Haji Mabrur Kita Ada Kawah Ilangi Sidin Saban Jumat Barang Dapat Pahala Haji Mabrur Dan Kita Dicatat Sebagai Anak Nang Bakti Pulang Tapi Dilihati Aja Dasar Anak Nang Bakti Juga Nang Katuduh Ziarah Kekubur Kuitan Anak Kecuali Dapat Anugerah Tuhan Inayah Tuhan Nyetubah Inayah Tuhan Amun Kade Dapat Inayah Tuhan Biar Kubur Kuitan Di Rumah Ada Tidak Ilangi Itu Banyak Nih Tidak Mesti Mengubur Kuitan Di Halaman Ada Tidak Ilangi Mengubur Kuitan Di Balak Rumah Ada Tidak Ilangi Karena Fadilatnya Luar Biasa Ziarah Kekubur Kuitan Hari Jumat Dapat Pahala Haji Mabrur 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 Mabrur